Oke, kembali lagi bersama kami Gecer Keluarga Ceria Masih di segmen Warta Tawa Ah Haide Sebelum Anda melanjutkan Menonton, sebaiknya Anda like, komen Dan subscribe dulu Horror Reinhardt Sinagar Warga negara Indonesia Pemerkosa pria terbanyak Dalam sejarah Inggris Pengadilan di Inggris dihebohkan dengan Warga negara Indonesia Bernama Reinhardt Sinagar Yang memiliki 159 kasus Pemerkosaan Seorang warga negara Indonesia tinggal di Inggris Reinhardt Sinagar Diponis penjara seumur hidup Oleh pengadilan Manchester Pada Senin 6 Januari 2020, Reinhardt diponis Karena telah memperkosa 48 orang Dalam 159 Kasus pemerkosaan Yang lebih mencengangkan Ke 48 korbannya Adalah pria Jumlah yang tercatat Merupakan jumlah Pemerkosaan terbanyak Dalam sejarah Inggris Lebih horornya lagi Jumlah 48 itu Hanya merupakan jumlah Yang terbukti Di persidangan Dalam penyidikan Pihak kepolisian Manchester Meyakini Meyakini bahwa setidaknya Korban Reinhardt Sinagar Sebenarnya bisa mencapai 190 orang Wow Jumlah ini cukup akurat Karena Reinhardt selalu merekam Aktivitas pemerkosaannya Dan lagi Reinhardt selalu mencuri HP korban untuk dijadikan Sebagai semacam piala Meski begitu Pihak kepolisian Belum mengidentifikasi Korban di luar 48 Korban yang mau Memberikan kesaksian Di persidangan Dari 2011 Sampai dengan Juni 2017 Reinhardt selalu Menggunakan Ubat bios Untuk bisa Melancarkan Aksi bejatnya Sasarannya adalah Anak-anak muda Yang mabuk Dan enggan pulang Pada malam hari Perangai Reinhardt Yang ramah Baik hati Dan tidak sombong Itu membuat calon korban Tak pernah curiga Ketika Reinhardt Menawarkan korban Agar tidur di apartemennya Saya bisa katakan Bahwa saya merasa hancur Saat mendengar Bahwa saya adalah korban Pemerkosaan Setelah dibius Dan tindak seksual Dipilmkan oleh Seorang pria Yang sekarang saya tahu Pelakunya adalah Sinaga Kata seorang korban Reinhardt Seperti diberitakan BPJ Indonesia Setelah tahu Bahwa dirinya Telah diperkosa Dalam keadaan Tidak sadarkan diri Saya mengharapkan Hal terburuk Akan terjadi Padanya Saya ingin Dia merasakan Sakit Penderitaan Seperti yang Saya rasakan Dia menghancurkan Satu kebahagiaan Dari hidup saya Kata korban lain Hukum di Inggris Tidak akan membuka Identitas korban Pemerkosaan Sampai seumur hidup Kecuali si korban Membuka identitasnya Sendiri ke publik Dalam laporan BBC Indonesia Saat melancarkan Aksinya Reinhardt Selalu menawari Minum-minum Yang sudah diberi Obat Bius Jenis Gamma Hidroxy Botiret Hampir semua Korban Reinhardt Tidak sadar Telah diperkosa Sehingga Sebagai korban Tadi bisa Tetap Diperkosa Berkali-kali Walau tak ditemukan Obat bios Seperti itu Di apartemen anda Satu-satunya Kesimpulan logis Setelah melihat Video berjam-jam Semua korban Yang tidak sadarkan diri Tergeletak Di lantai Apartemen anda Dan dalam Kondisi tak bergerak Anda Seperti secara Sembunyi-sembunyi Menyampur Obat bios Di minuman Kata hakim Saat sidang Reinhardt Sinaga Sendiri Akhirnya Ditangkap Pada Juni 2017 Ketika Salah seorang Korbannya Sadar Saat diperkosa Si korban Yang menyadari Dirinya Disetubuhi Oleh Reinhardt Segera Berontak Dan melawan Saat itu Si korban sadar Ketika Reinhardt Menindihinya Dalam keadaan Bugir Mendapati Ada yang aneh Reinhardt pun Dihajar Habis-habisan Sampai Pingsan Setelah itu Si korban Menelpon Polisi Uniknya Reinhardt Selalu Menyanggah Dakwaan Katanya Para korban Sebenarnya Menikmati Fantasi Seksualnya Reinhardt Bahkan Dengan Percaya Diri Bilang Kalau Aktifitas Seksual Itu Atas Dasar Suka Sama Suka Apa Yang muncul Dalam Video Rekaman Misalnya Ketika Para korban Seperti Teler Karena Obat bios Disebut Reinhardt Cuma Pura-pura Tidak Gerak Masalahnya Semua korban Reinhardt Ternyata Adalah Heteroseksual Dan Tidak Pernah Bersedia Melakukan Hubungan Seks Homoseksual Hakim Kemudian Memberi Hukuman Maksimal Karena Selain Selalu Membantah Dakwaan Padahal Bukti Jelas Reinhardt Juga Malah Menikmati Proses Pengadilan Tersebut Selama Sidang Ini Anda Tidak Menunjukkan Rasa Penyesalan Atas Tindakan Anda Dan Terkadang Anda Tampak Menikmati Proses Pengadilan Ini Kata Hakim Cukup Sekian Dari kami Kecer Keluarga Ceria